Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiacaryan Banyak yang bertanya Setelah bulan Mei, di bulan Juni Indonesia ini Akan seperti apa? Nah Indonesia akan seperti apa? Di bulan Juni tahun 2021 Kita akan coba melihat Gambaran-gambaran dari Indonesia di bulan Juni Tahun 2021 Ini akan seperti apa? Kita akan ajak dulu kartunya di belakang layar Untuk bisa kita gunakan Sebagai media pembacaan Apa yang akan terjadi di bulan Juni Tahun 2021 Oke Satu kartu sudah saya ajak yang akan kita gunakan Untuk media pembacaan yang akan terjadi Di bulan Juni Tahun 2021 Oke, yang pertama Di sini ada kartu Tri Oswald Artinya di sini ada beberapa Perasaan-perasaan yang sepertinya mungkin akan cukup Merasakan kesedihan Akan merasakan kekecewaan Dan bahkan di sini Ada beberapa hal yang mungkin ada rasa marah di situ Yang berarti di bulan Juni tahun 2021 Yang akan terjadi Dengan kehidupan yang ada di dalam Republik Indonesia ini Semua perasaan bercampur baur menjadi satu Ada rasa kecewa Ada rasa marah Ada rasa sedih di situ Dan tentu saja di sini kita mengharapkan Hal-hal yang buruk Tidak terjadi Di bulan Juni tahun 2021 ini Karena apa? Karena tentu saja di sini memang untuk bulan Juni tahun 2021 ini Kita memang tetap harus berhati-hati Karena kita belum sepenuhnya terlepas dari pandemi yang terjadi Di dalam negara kita ini Karena tentu saja di sini mungkin beberapa orang menganggap ini hanyalah isu Ini adalah hoaks yang diciptakan oleh penguasa dan sebagainya Tetapi sebenarnya apa yang terjadi? Ini semua memang nyata Ini semua memang ada Tetapi memang ada beberapa pihak Yang memang terkesan membesar-besarkan keadaan ini semua Dan di sini ada kartu Three of Cups Yang artinya memang ada beberapa pihak Yang memang terkesan ingin membenturkan Yang satu dengan yang lainnya Sehingga siapa yang menjadi korban? Yang menjadi korban adalah rakyat Indonesia sendiri Dan tentu saja di bulan Juni tahun 2021 Di sini ada kartu Eight of Wands Yang mungkin akan terjadi peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan Dari beberapa hal yang mungkin tidak kita inginkan Tetapi di sini apa boleh buat hal itu di bulan Juni tahun 2021 Karena sikap beberapa orang Yang terlalu kekanak-kanakan Yang terlalu memaksakan kehendak Sehingga apa? Sehingga menimbulkan beberapa hal yang bisa dikatakan energinya cukup negatif Yang akan terjadi di bulan Juni tahun 2021 ini Dan tentu saja di bulan Juni tahun 2021 Di sini ada kecerobohan Yang dilakukan oleh beberapa pihak Yang tentu saja itu akan memberikan dampak Yang bisa dikatakan cukup signifikan Terhadap beberapa sektor yang akan terjadi di bulan Juni tahun 2021 ini Dan salah satunya adalah sektor ekonomi Yang dimana ketika terlalu memperlakukan peraturan yang mungkin terlalu ketat Mungkin untuk beberapa pihak yang di atas sana tidak terlalu terdampak Secara posisi ekonomi Tetapi yang berada di dalam lingkup bawah Menengah ke bawah itu sangat sekali terdampak Dari posisi ekonomi yang ada Sehingga apa? Kecerobohan di dalam mengambil kebijakan Di sini saya sampaikan Harus sesuai dengan realitas yang ada Jadi jangan hanya memikirkan orang-orang yang menengah ke atas saja Tetapi di sana Orang-orang yang ada di atas sana Juga harus memikirkan orang-orang yang ada di bawah Jadi di sini memang terkadang ada sebuah dilema Di dalam membuat kebijakan Di satu sisi harus membuat kebijakan yang pro rakyat Tetapi di sisi yang lain ada tekanan-tekanan dari beberapa pihak Yang mungkin ini membuat beberapa kecerobohan Di dalam kebijakan-kebijakan yang terjadi Di bulan Juni tahun 2021 ini Tetapi apapun itu Semoga saja Pemimpin kita Pemimpin kita bersama Itu bisa the justice Bisa menciptakan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Dan tentu saja di sini Semua rakyat Indonesia itu setara Jadi jangan dibedak-bedakan Jangan dibedakan Kelas A, kelas B, kelas C, dan sebagainya Kenapa? Di sini keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Harus betul-betul bisa didapatkan Oleh siapapun Di bulan Juni tahun 2021 Dan tentu saja di sini Ada semacam ikatan yang kuat Terutama terhadap toleransi-toleransi keagamaan yang terjadi Setelah di beberapa Beberapa bulan yang lalu Ada dibentur-benturkan agama ini Dengan agama ini dan sebagainya Di bulan Juni tahun 2021 Ada cinta Ada cinta yang tumbuh di antara sesama Dan memang Indonesia ini Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika berbeda-beda Tetapi tetap satu Dan tentu saja dengan agama apapun Yang ada di Indonesia Di bulan Juni akan menumbuhkan rasa cinta Rasa kasih dan perdamaian yang ada Sehingga apa? Di antara kita semua Ketika negara kita menghadapi Beberapa badai cobaan yang akan terjadi Di bulan Juni tahun 2021 Kita sebagai umat beragama Tentu kita bisa saling menguatkan Satu sama lain Dan tentu saja di sini ada kartu Knight of Wands Yang dengan semangat jiwa kesatria Yang kita miliki Di bulan Juni tahun 2021 Kita pasti bisa melepaskan Energi-energi negatif Yang ada di bulan Juni tahun 2021 Nah kemudian banyak yang bertanya Apakah ada hal-hal yang harus diwaspadai? Di bulan Juni tahun 2021 Di sini sepertinya memang Ketika di bulan Mei Ketika di bulan Mei sampai bulan Januari Di tahun 2021 kemarin Indonesia mendapatkan banyak sekali cobaan yang terjadi Di sini ada kartu The Time Prince Yang artinya ada pelangi Setelah hujan Ada kebahagiaan Setelah kesedihan Meskipun ada beberapa Kekecewaan yang terjadi oleh Beberapa elemen masyarakat Tetapi di sini secara keseluruhan Untuk bulan Juni tahun 2021 Ada kebahagiaan yang memang akan kita dapatkan Di bulan Juni tahun 2021 Dan tentu saja tetap harus waspada Tetap harus waspada dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Lonjakan-lonjakan yang sepertinya akan tetap meningkat Dan tentu saja ada zona hitam Yang akan terjadi di beberapa daerah Dan tentu saja tadi di awal sudah saya sebutkan Ada keegoisan Ada rasa kekanak-kanakan Yang terlalu memaksakan Sehingga memang akan terjadi beberapa Pembatasan-pembatasan kembali Tetapi pembatasan itu Tidak sampai Tidak sampai menggoyahkan kita Sebagai rakyat Indonesia Dan berbicara Soal beberapa hal Di sini memang kita Sedang berada dalam situasi Yang mungkin kita merasakan ini sama bersama Kita sama-sama merasakan dampak yang terjadi Dengan ini semua dan di bulan Juni tahun 2021 Kita harus bahu-membahu untuk menyelesaikan ini bersama-sama Dan tentu saja di sini Poin yang paling penting adalah ekonomi Ekonomi di masyarakat menengah ke bawah Harus betul-betul diperhatikan oleh pihak-pihak yang ada di atas sana Karena jangan sampai membuat kebijakan yang tidak pro-rakyat Karena tentunya kita berharap Pemimpin kita bisa menjadi desan pencerah bagi seluruh rakyat Indonesia Dan semoga saja Di bulan Juni tahun 2021 Kita bisa segera terlepas dari semua masalah yang ada Dengan kita bisa menemukan kunci Dari setiap ujian Setiap masalah yang saat ini Masih kita hadapi bersama-sama Dan semoga Hal-hal yang buruk segala berlalu Dan bisa diganti dengan kebiasaan yang baru Yang kita sudah tidak lagi Direpotkan dengan pembatasan ini Pembatasan itu dan sebagainya Meskipun di bulan Juni Kita masih akan tetap selalu Menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang baru Tetapi kita selalu berharap Semoga ini semua segera berlalu Dan kita bisa Untuk menjalani kehidupan kita dengan normal Seperti sedia kalah Dan di bulan Juni Indonesia juga sepertinya Akan kehilangan Akan kehilangan beberapa orang baik Yang tentu saja sejak bulan Mei kemarin Banyak sekali orang-orang baik Atau publik figur dan sebagainya Yang telah berpulang Telah menghadap Tuhan Yang Maha Esa Dan disini sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 Ada beberapa orang baik Yang sepertinya akan pulang Karena apa tugasnya selesai di dunia Dan tentu saja disini kita berharap Ketika orang baik berpulang Makan muncul kembali Orang baik yang akan datang Untuk negara kita Negara kesatuan Republik Indonesia Dan semoga kita selalu diberikan Kelimpahan secara rezeki Selalu dimudahkan dalam segala urusan Dan kita berharap Semoga hal-hal yang buruk ini Dapat segera terlalui Dapat segera hilang Di negara kita Dan semoga saja Pemerintahan kita Tidak kembali melakukan kecerobohan Terkait dengan kelonggaran Kebijakan dan peraturan Dan semoga bisa membuat peraturan Yang lebih pro-rakyat Untuk bulan Juni Tahun 2021 Dan sekian dari saya Mohon maaf Tidak ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Jaya Hadi Dining Rat Rahayu Rahayu Sagung Demati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sukses untuk kita semua Amin Terima kasih